Hai hari ini saya baru dapat WhatsApp dari keluarga saya dari di Makassar Mereka tanya kok Bucek katanya apa benar berita di Houston Texas orang kehabisan apa gas minyak ya di pompa bensin kabisa minyak padahal teksaskan kita tahu adalah pusatnya minyak yang banyak minyak kalau disitu aja sudah ada minyak apalagi di tempat yang lain dunia udah mau kiamat apa langkah hancurnya kerat apa Amerika di bawah pemerintahan Biden apa semuanya gitu ya sebenarnya hal ini bukan hal yang baru saya sudah lihat hal ini dari eh kurang lebih enam bulan lah empat bulan terakhir ya cuma saya diam-diam aja anda mau ngomong apa-apa gitu dan saya tahu dan kita tahu lah kita sama-sama tahu kenapa gitu jadi saya mau klarifikasi sedikit ya saya enggak ngerti kenapa bisa kosong disitu mungkin ada sebabnya apa benar dunia kiamat saya enggak tahu saja mau cerita apa yang saya lihat di dekat rumah saya jadi tadi hari ini hari Selasa Juli Juli 11 ya Juli 12 saya ke luar baru lima menit yang lalu saya pergi ke ini tempat pompa bensin yang ada kira cuma ada satu menit dari rumah rumah saya di belakang rumah saya ini ini adalah pompa bensin di Alhambra dan memang harga harganya sudah turun tadinya kemarin enam dolar lapan puluh sen jadi saya ambil tengah-tengahnya aja enam dolar 19 sen per galon ya per galon itu kurang lebih kalau dirupiahkan dengan kursus rupiah 14.974 rupiah per dolar kurang lebih 92.689 dolar atau 24.500 rupiah per liter ya jadi harga di Alhambra saat ini sampai hari hari ini DLA 24.500 dolar eh 24.500 rupiah per liter sambil yang tengah-tengahnya yang bukan yang paling murah juga bukan yang paling mahal yang tengah-tengahnya aja terus so far saya tidak melihat ada kehabisan minyak dimana-mana ini antri tidak ada antrian orang isi gas seperti biasa tenang-tenang aja kosong-kosong ini dia dapat apa biasa tidak ada antri ada kehabisan tidak ada apokalips ya jadi inilah jawaban saya jadi saya tidak usah ngomong banyak saya cuma cerita apa yang ada di daerah rumah saya apakah di Houston gasnya habis kebetulan dia kita nggak tahu kan ada banyak kendala kadang-kadang ada mungkin pas waktu itu belum diisi atau bagaimana tapi tidak terjadi di semua tempat Los Angeles itu adalah bagian dari Amerika ya dan kita bukan penghasil gas di sini bukan penghasil minyak seperti di Texas tapi di sini oke gitu ya dan harga juga udah mulai turun ada kemungkinan juga bahwa hal-hal ini kebanyakan jadi saya mau ceritain yang bagi di Indonesia mungkin tidak begitu mengerti tapi kita di sini mengerti bahwa biasanya usul biasanya isu-isu ini kadang-kadang bahwa seperti wah makanan orang sudah tidak ada apokalips ada apa dunia sudah mau kiamat gas sudah tidak ada bensin tidak ada kabar-kabar menakutkan ya ada orang-orang punya tujuan tertentu dengan partai tertentu bahwa ternyata saat ini dibawa pemerintahan presiden tertentu saat ini keadaan ekonomi sangat jelek sehingga kita harus diperlukan presiden yang lain kurang lebih begitu kalian mengertilah jadi kalian mengerti maksud-maksud tertentu daripada WhatsApp-WhatsApp yang ada tentang hal-hal seperti ini kalian mengerti bahwa ini adalah ada sedikit politik berbual politik kita jangan gampang terpancing gampang panik tidak perlu panik tidak perlu terpancing so far saya melihat setidaknya yang saya lihat ya saya nggak tahu saya tidak tahu yang di rumah sekitar rumah saya di Alhambra Los Angeles yang juga adalah di Amerika yang merupakan parameter daripada ekonomi seluruh Amerika kita disini makanan-makanan tetap ada buah-buah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih